Kecelakaan mobil pengantin ini terjadi di Jalan Trans Sulawesi, Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bua. Kecelakaan terjadi setelah mobil rombongan pengantin melaju dan menghantam mobil minibus yang datang dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan ini, 5 orang mengalami luka dan 1 dinyatakan meninggal dunia. Mereka yang luka kini dirawat di puskesmas terdekat. Bagaimana kejadiannya tadi ini Pak? Saya kan dari Selatan, dari Tarja mau ke Selatan. Kencam memang darinya dia dari Utara, boleh memang dikuliah, menghindar ke di sini di samping. Jadi kita bantikan istri di Kepang. Berapa penumpang yang korban ini Pak? Di Kepang tadi penumpangnya itu. Kalau penumpangnya kita tidak ada? Tadi sekitar jam 9 kejadian, jadi satu unit mobil bergerak dari utara ke selatan. Kemudian ada dua unit mobil bergerak dari arah selatan ke utara, jadi berlawanan arah. Jadi kebetulan mobil yang bergerak dari arah utara ke selatan itu memuat rombongan pengantin. Kemudian yang meninggal, yang duduk di depan. Kemudian ada lima orang yang mengalami luka-luka termasuk pengemudinya. Kemudian yang untuk mobil Toyota Rush, pengemudi mobil yang mengalami luka-luka. Dan semua korban sementara perawatan di rumah sakit.